lebah trigona atau kulut merupakan sejenis leban tidak bersengar dengan menghasilkan madu dengan aset yang lebih tinggi lebah trigona ini bahkan lebih mahal dibandingkan dengan lebah lainnya untuk satu kilogram lebah trigona dihargai mencapai 400.000 rupiah sementara itu lebah lebih biasa berpisah sekitar 250.000 rupiah menyusuri tempat budidaya trigona ini tentu lebih aman daripada lainnya karena mereka tidak bersengar lebah trigona ini biasanya hidup dan mencurigakan di pohon-pohon berbunga seperti tumbuhan temor dan air mata penting dalam proses budidaya trigona ini pengusaha harus lebih terdahulu melakukan tempat lahan sekitar satu hektare dan sebagian lahan digunakan untuk menanam tumbuhan yang disukai oleh lebah trigona baru kemudian proses penangkaran dilakukan dengan menggunakan kotak-kotak kayu masing-masing kotak berukuran sekitar panjang 40 cm dan lebar 30 cm dan tinggi 20 meter sementara itu di bagian bawah kotak kayu tersebut sudah ditempatkan ratu trigona sehingga lebah-lebah tersebut akan berada di bawah sekitar lebah ratu tersebut jenis potongan kayu yang digunakan untuk menempatkan ratu trigona tersebut adalah juga antara lain adalah pohon jambu karet jengkos namputan berian dan masih banyak lagi pohon lainnya nah pemirsa lebah trigona ini akan memuat jaring jaring atau madu yang di dalam kotak yang disediakan madu-madu yang luar biasa ini bisa dipanggil setiap satu kali dalam sebulan berakan satu kali di dalam tiga dengan hasil madu dalam setiap kotak papan berkisar 600 sehingga 1 kg dengan harga jual berkisar sekitar 450.000 per kilo lumayan ya pemirsa satu kotak budidaya bisa menghasilkan puni pundi rupiah 450.000 madu trigona ini diakin mempunyai banyak hasilnya selain obat berbagai jenis penyakit madu ini diakin dapat meningkatkan visual vitalitas itu